hai hai oke guys welcome back to my channel Raka Enggaran ya guys jadi pada kesempatan di video kali ini gua akan kembali ya akan kembali kembali kemana anjir akan mereview kembali mengenai aplikasi pelicin layar nah ini aplikasi ini dikhususkan untuk handphone handphone yang mungkin sangat minim ram ataupun internalnya guys ya jadi dikhususkan untuk ram 2gb ke bawah aplikasi ini adalah bisa disebutkan adalah aplikasi sejuta umat game free fire gitu ya jadi semua player-player bocil tuh kebanyakan yang HP-HP maaf HP kentang itu pada pakai aplikasi ini gitu guys ya sebagai alat bantu agar layar handphone kita tuh semakin jauh lebih semut gitu guys ya jauh lebih licin gitu jauh lebih mudah digunakan lah intinya untuk meminimalisir yang namanya frame drop seperti gitu guys Nah perlu kalian ketahui juga untuk aplikasi ini kalian aman sekalian aman untuk kalian gunakan jadi kalian gak usah khawatir yang nanya apa bertanya-pertanya mengenai aplikasi ini ke Benet atau enggak gitu mengenai akun Garena ya tenang aja aman sekali guys Oke saya perlu lama-lama kita langsung ke tutorial videonya tapi sebelum masuk ke video tutorialnya kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe like video ini serta buat share video ini ke sosial media kalian semua guys ya Oke sekarang kita langsung masuk aja ke video tutorialnya guys Oke guys jadi nama aplikasinya itu adalah sensi hype and booster ff negasi anak kalian silahkan aja download di Playstore secara gratis nah seperti yang gua katakan kenapa aplikasi ini adalah aplikasi sejuta umat kalian bisa lihat untuk unduhannya itu sampai lebih 1 juta lebih itu gesya dan ukurannya juga sangat recommended untuk handphone kalian yang sekiranya internalnya sangat minim dan juga RAM kalian dikit gitu ya di sini ukurannya hanya 12 MB aja guys untuk ikon aplikasinya yang seperti ini ya sensi hype and booster ff yang baru ikon warna hijau ya Oke so kita langsung ke video cara penggunaannya nanti kalian silahkan ikutin aja video ini dari awal sampai akhir agar kalian memahami dan aplikasi ini bisa apa ya namanya tuh bisa bekerja dengan baik terhadap handphone kalian gitu guys ya so kita langsung buka aja aplikasi sensi hype and booster ff ini guys Oke jadi ini adalah branda dari aplikasi sensi hype ya sensi hype and booster ff nya disini kalian langsung tap saja di bagian click you para avancar ya ini adalah bahasa Brazil sepertinya guys ya apabila kalian sudah tap disini kalian langsung mendapat menu ya ataupun pilihan tambahan baru seperti sensibilidad hype and game booster ya tutorial lalu disini yang langkah yang pertama itu kalian langsung tap saja di bagian sensibilidad ya yang ini lalu sini juga kalian bisa melihat beberapa sensitivitas yang digunakan oleh para pro player pro player luar nih ya guys ya Nah disini kalian gue sarankan untuk di bagian sensibilidad ini kalian tap saja di bagian 20 kalinya kalian naikin aja setengah ya nggak jangan perlu apa nggak perlu tinggi-tinggi gitu guys ya karena kemarin itu yang gue coba menggunakan Xiaomi Redmi 6A ya itu tuh bener-bener sangat recommended banget rock sekali gitu guys ya work terhadap ah senjata air gitu guys seperti scar terus yang baru juga cord ya itu bener-bener licin banget gitu enak banget kena pala mulu gitu nah untuk 40 kalinya kalian rendahkan tapi untuk 60 kalinya kalian lebih tinggi aja nah settingan ini kalian nanti silahkan ikutin aja nih ya seperti yang gue arahkan video ini nanti kalian bisa silahkan stop video ini ataupun kalian screenshot aja guys untuk 80 kalinya kalian nggak usah di aktifkan kalian langsung loncat saja ke bagian 100 kali disini untuk 100 kalinya kalian bisa terserah nih ini yang berpengaruh ya di bagian sensitivitas nanti pada saat kalian digame kalian terserah kalian setting-setting eksperimen aja kalau misalnya sekiranya kalian menggunakan full terus masih berat gitu ya guys ya kalian silahkan aja kurangin aja guys lalu untuk selebihnya kalian tab di bagian 180 dan juga 200 di sini kalian full-in aja oke di bagian langkah berikutnya sensi dash armas ya di sini kalian aktifkan saja untuk scar nya lalu kalian full-in untuk MP40 nya kalian full-in juga untuk SKS nya kalian full-in lalu untuk MP5 juga kalian on dan juga full-in untuk SVD semuanya juga on-in pokoknya ini adalah senjata-senjata yang nanti kalian gunakan pada saat kalian menggunakan aplikasi ini di dalam game ya tapi sekiranya memang kalian tidak menggunakan senjata tersebut kalian nggak perlu aktifin aja guys tapi kan nggak mungkin gitu karena pada saat kita digame itu kan situasi arjen aja kita senjata apa aja dipake gitu ya untuk shotgun kalian aktifin aja dan juga M60 ya ini ya oke di bagian phone cost exclusive fast nya ya di sini gua sarankan kalau kalian pengguna iPhone nggak mungkin sih kalau pengguna iPhone tuh masih pakai aplikasi ini tuh aneh banget menurut gua dan untuk bagian ini desain si hacker gua sarankan kalian jangan gitu ya diaktifin ya kalian tuh sensi demo emulator jangan jadi kalian aktifin aja yang diregedit ditanya aja ya bisa di bagian regedit guys ya sudah seperti ini kalian langsung tab saja di Verso final lalu kalian setelah kalian tab di bagian versi Verso finalnya nanti kalian langsung tab saja di klik ya klik kue tuh para avancar guys nanti kalian bakal menemukan menu baru ya oke guys apabila kalian sudah tab di bagian apa Verso final tadi disini kan kalian sudah setting silahkan aja kalian ikuti settingan aplikasi yang gue bagikan ini lalu untuk memulai game free fire disini kalian tidak perlu yang namanya keluar dari aplikasinya ataupun aplikasinya kalian home dan juga kalian clock tuh nggak perlu ya jadi untuk memulai game free fire kalian langsung tab saja abrir free fire ya maka nanti kalian akan direk ketampilan game free fire dan kalian silahkan aja coba apakah handphone kalian yang masih berkapasitas RAM 2GB ke bawah itu yang sebelumnya patah-patah ataupun lag menggunakan aplikasi ini bisa terselesaikan gitu ya bisa jauh lebih nyaman lah kalian menggunakannya so intinya video ini gue buatkan untuk membantu kalian semua ya yang para pengguna handphone-handphone kentang agar handphone kalian itu pada saat kalian bermain game jauh lebih nyaman ya guys ya oke guys jadi pembahasan mengenai aplikasi pelicin layar game free fire terbaru kali ini sampai disini aja semoga video ini bermanfaat silahkan video ini kalian perhatikan dengan baik-baik cara penggunaan aplikasi ini terhadap game free fire kalian ya so untuk video berikutnya kalian jangan lupa request video apalagi yang harus gua buat dan buat kalian juga yang baru bergabung dengan channel gua jangan lupa untuk diklik klik tombol subscribe-nya like video ini serta bantu share video ini ke sosial media kalian semua nih guys ya oke guys mungkin gua sampai disini aja kita ketemu lagi di konten video berikutnya gua enggak harap pamit undur diri bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax